Halo-halo semuanya, masih bersama saya dengan review-review parfum saya Kali ini ngomongin parfum designer ya Salah satu parfum designer favorit saya yaitu dari Mugler Atau dulunya Cherry Mugler Seperti yang kalian lihat, ini saya ada beberapa ya Yang nomor satu favorit saya Angel Terus ada Angel Muse Ada Aura Ada Alien Dua botol Alien ini, sorry Yang pertama ini Alien Classic ya Cuman dia botolnya botol collector ya Jadi agak beda dengan yang klasik ya Dan ini seperti yang bisa saya bilang Flankers ya Alias varian dari Alien Classic Flankersnya itu botolnya seperti ini, lucu juga Dia itu namanya Alien Fusion Oke Nah kali ini yang mau saya omongin adalah favorit saya yang nomor dua Yang pertama itu dari Angel Sudah saya upload videonya ya, bisa kalian lihat Nah yang nomor dua ini Angel juga Tapi Angel Muse Seperti Angel Ini botol recharge ya Atau isi ulang Tapi seperti botol Full bottle Angel Yang Angel Muse juga dia ada Ininya Icon simbolnya Bintang Oke Ini yang travel size Yang bisa diisi ulang juga Ini juga ada bintangnya Lucu banget ya Dua-duanya Cuman sayangnya Dia itu gak bisa didiriin gitu loh Ditegakkan botolnya Jadi cuman begini aja Oke Nah Angel Muse ini dia kategorinya Oriental Dan cocok banget Untuk cewek-cewek Atau wanita Yang self-confidencenya tinggi Atau buat kalian yang ingin menaikkan self-confidence kalian Kenapa? Karena kalau kalian gak punya self-confidence yang cukup Atau percaya diri yang cukup Hati-hati pakai parfum ini Kenapa? Karena ini manis banget Dan Spicy Jadi wanginya strong banget Jadi Buat kalian yang takut-takut pakai wangi-wangi yang strong Jangan dulu Atau coba sekali semprot aja Kenapa? Ya ini di dalamnya ada Pink pepper Grapefruit Terus Hazelnut Cocoa Paculi Dan Vetiver Nah Pink peppernya ini Yang bikin Parfum ini Nodenya agak sedikit Spicy Agak sedikit Pedas ya Pepper ya Namanya merica gitu ya Terus Grapefruit Ya namanya Grapefruit Enggak ya Enggak Ini namanya Fruity Biasa Tapi Yang bikin dia Jadi manis Gitu ya Hazelnut Dan Cocoa Itu benar-benar Gourmand Gourmand Manis Sweet Paculi Itu Nod orientalnya Dan Vetiver Vetiver ini Banyak Ditemui Di parfum-parfum Cowok Yang bikin Apa ya Sedikit Bersifat Maskulin Jadi Jadi bisa Diresumekan Ini parfum Yang Spicy Spicy oriental Tapi Gourmand Gourmand Kayak Mungkin Banyak juga Yang bilang Parfum ini Seperti Membayangkan Kita Atas Apa namanya Makanan Bukan makanan sih Atas Nutella Nutella Tau kan Karena itu Benar-benar Dari cocoa Dari hazelnut Jadi Benar-benar Yang Sweet Gourmand Dan Ya ini Vetiver-nya Dan Pink Peppernya Yang bikin Parfum Gourmand Lebih Spicy Pedas-pedas Enak Itu Istilahnya Selain itu Yang bikin Favorit Saya Tahan Lama Seperti Angel Itu Tahan Lebih Dari Delapan Jam Minimal Delapan Jam Bisa Kira-kira General Sampai Sore Bisa Bahkan Sampai Malam Tergantung Kalian Semprotnya Berapa Lama Apa Berapa Banyak Sorry Tapi Juga Pasti Diperhatikan Ini Saya Pakai Khususnya Pas Musim Dingin Karena Ya itu Tadi Karena Spicy Spicy Dan Gurman Banget Kalau Pas Cuaca Panas Kayaknya Bikin Menyengat Hidung Bikin Pusing Buat Kita Sendiri Yang Maka Dan Juga Buat Orang Lain So Ini Bagus Banget Di Hawa Dingin Di Cuaca Berkabut Hujan Hujan Atau Kalian Di Ruangan AC Karena Yang Gurman Banget Yang Sweet Banget Itu Lebih Cocok Cuaca Seperti Itu Karena Itu Lebih Keluar Keluar Aromanya Dibanding Kalian Pakai Parfum Parfum Yang Delicate Yang Kalem Gitu Kalau Di Cuaca Dingin Atau Hawa Dingin Atau Berase Itu Gak Gak Gitu Ketara Gak Gitu Krian Jadi Mendem Aromanya Nah Ini Mesti Pakai Yang Strong Yang Sweet Yang Gurman Banget Yang Spicy Di Musim Dingin Salah Satunya Dia Ini Baru Misalnya Kita Buka Botalnya Aja Dicium Tutup Ini Ketara Banget Wanginya Spicy Oriental Gurman Nutella Sweet Wah Makanya Enak Banget Oke Saya Pakai Hari Ini Dari Jam 4 Pagi Sekarang Jam Hampir Jam 2 Siang Jam 2 Kurang 10 Menit So Ini Sudah Lebih Dari 8 Jam Masih Masih Ketara Masih Kecim Gak Perlu Saya Mencium Urat Nadi Karena Memang Projection Bagus Banget Jadi Cuman Menghirup Gini Ada Parfum Cuman Orang Lain Yang Bisa Kecium Atau Kita Kalau Mau Nihium Harus Mendekatkan Hidung Ke Urat Nadi Tapi Ini Enggak Ini Memang Projection Benar Oke Jadi Bisa Tahan Sampai Malam Pun Bisa Bisa Disemprotkan Lebih Dari Seperti Biasanya So Saya Suka Banget Tapi Tergantung Kalian Juga Banyak Juga Orang Yang Gak Suka Parfum Parfum Yang Terlalu Sweet Yang Terlalu Gurman Karena Bisa Mungkin Bikin Termehek Bikin Enek Bikin Pusing Kepala Saking Kuatnya Saking Spicy Ini Ini Sebenarnya Angel Itu Gurman Tapi Dia Ada Sisi Segernya Sisi Segernya Yang Bikin Dia Lebih Acceptable Dibanding Angel Muse Tapi Kalau Kalian Lihat Video Video Youtuber Terkenal Lainnya Banyak Juga Yang Suka Angel Muse Ini Mem Favoritkan Susah Banget Ngomongnya Angel Muse Ini Karena Itu Tadi Benar Salah Satu Parfum Designer Yang Long Lasting Dan Juga Gurman Oke Buat Kalian Yang Belum Pernah Coba Coba Saya Sebenarnya Belum Lama Beli Karena Saya Memang Lebih Bukan Lebih Sejak Dia Dikeluarkannya Sejak Release Angel Ini Saya Suka Banget Jadinya Saya Pakai Sampai Ini Botol Ketiga So Tiga Botol Kan Satu Botol Aja Ini Banget Ya Lama Habisnya Karena Gak Perlu Banyak Banyak Ini Sudah Cukup Strong Cukup Bold Cukup Kuat Di Pakainya Jadi Beberapa Semprot Cukup So Benar Tahan Lama Jadi Sampai Tiga Botol Berarti Habisinya Lama Dan Saya Gak Kepikiran Ngetes Yang Lain Beli Yang Lain Termasuk Ini Tapi Akhir Ini Saya Berpikir Well Saya Mulai Mendalami Parfum Jadi Saya Butuh Menvariasikan Parfum Saya Butuh Sesuatu Yang Baru Yang Lain Dari Biasanya So Walaupun Saya Tetap Suka Pake Angel Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Beli Angel Muse Ini Dan Benar Benar I Really Like This Oke Walaupun Nomor Satu Tetap Angel Angel Muse Ini Worth To Try Seperti Biasa Mugler Parfum So far Belum Mengecewakan Saya Ini Packagingnya Oke Apa Namanya Beda Dari Parfum Parfum Lain Di Pasaran Unique Packagingnya Terus Kelihatan Lux Terus Wangi-wanginya Juga Unique Kebanyakan Bold Strong Strong Berkarakter Parfum Mugler Itu Jadi Buat Kalian Yang Suka Parfum Bold Atau Berkarakter I Don't Think Mugler Buat Kalian Itu Tapi Buat Kalian Yang Suka Patut Dicoba Oke Terus Itu SPL SPL Benar Oke Benar Benar Bish Mode Buat Saya Dua Ini So Bisa Kalian Coba Semoga Bermanfaat Video Saya Soal Angel Muse Ini Bisa Kalian Lihat Video Video Saya Nanti Berikutnya Soal Koleksi Mugler Saya Yang Lain Oke Terima Makasih Banyak